Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Jawa Barat menyuruhkan kepada seluruh masyarakat muslim untuk melakukan sholat goib di setiap masjid atau musolah untuk almarhum Emeril Khan Mumtaz atau biasa dikenal Ariel, anak dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat 3 Juni 2022. Seruan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis MUI Provinsi Jawa Barat pada Kamis 2 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil dan sang istri telah mengikhlaskan dan meyakini bahwa sang putra sulung Ariel telah meninggal dunia. Selain itu, seruan MUI Jawa Barat tersebut juga menyusul laporan dari pihak KBRI Swiss yang menyampaikan bahwa status pencarian Ariel dari mencari orang hilang atau missing person kini menjadi mencari orang yang tenggelam atau drowned person. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau kepada seluruh masjid di Jakarta untuk melaksanakan sholat goib selesai sholat Jumat bagi almarhum Ananda Emeril Khan Mumtaz. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan kabar anak sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau kerap disapa Ariel yang dilaporkan hilang terseret arus saat sedang berenang di Sunai Arnberg, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Namun, setelah sepekan melakukan pencarian sang putra, Ridwan Kamil dan keluarga pun dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Kepulangan tersebut terkait perpanjangan masa cuti Ridwan Kamil yang akan berakhir pada tanggal 4 Juni berdatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!